Halo teman-teman yang budiman, jumpa lagi di copy wifi channel. Apa kabar kalian semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini copy wifi channel akan membuat alur cerita film yang berjudul The Unforgivable. Film ini bercerita tentang seorang kakak yang baru keluar dari penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang polisi. Dan ia mencari keberadaan adiknya, tetapi ia harus melalui proses yang sulit jika ingin bertemu adiknya itu. Oke lah teman-teman gak usah pake lama ya. Kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Check it down. Berawal di sebuah penjara, ada seorang tahanan bernama Ruth Slater, hari ini dia keluar dari penjara. Ia mendapati hukuman selama 20 tahun karena tuduhan telah membunuh seorang polisi yang datang untuk mengusir dia dan saudara perempuannya yang berusia 5 tahun setelah ayah mereka bunuh diri. Sementara ibu mereka meninggal saat melahirkan adiknya bernama Kati. Sementara Kati sekarang tinggal bersama keluarga angkat. Terlihat Kati saat menyetir seperti mengingat sesuatu dan menyebabkan ia tertabrak. Ruth diantar oleh seorang penanggung jawab atas kebebasannya yang bernama Vince ke tempat tinggalnya yang baru dan setiap selasa mereka harus bertemu agar Vince dapat membuat laporan. Lalu Ruth masuk ke dalam sebuah gedung yang terlihat sangat kacau. Dan ia diantar oleh pemilik gedung ke dalam kamar yang akan ia tempati, di kamar itu ada 3 orang lainnya. Mereka terlihat sangat sinis melihat Ruth berpindah ke Kati. Ia harus dirawat karena kecelakaan yang dialaminya. Di sana keluarga angkatnya sudah menemaninya. Sementara itu di sebuah pabrik ada 2 orang laki-laki yang bernama Steve dan Kate yang sedang berbincang. Mereka adalah anak dari polisi yang dibunuh oleh Ruth. Kate tidak terima karena Ruth bebas, sementara Steve tidak ingin bermasalah karena ia sudah punya keluarga. Pindah kembali ke rumah sakit. Terlihat Kati yang sedang dirawat sedang bercanda bersama saudaranya Emily. Ayahnya yang melihat itu sangat senang. Sesaat setelah itu ayahnya keluar menemui ibunya. Mereka berbincang tentang keadaan Kati, dan menghubungkan kejadian tertabraknya Kati dengan bebasnya Ruth. Ternyata selama ini mereka mengetahui keberadaan Ruth tetapi menyembunyikannya dari Kati. Malam itu Kati pergi untuk menerima telpon dari seseorang yang hanya mengatakan pembunuh polisi. Lalu Ruth menutupnya dan kembali ke kamar. Sesampainya di kamar terlihat teman satu kamarnya sedang membongkar barang miliknya. Ruth menjadi kesal dan menghantamnya. Ruth mulai bekerja di tempat pembungkusan ikan dan ia ditempatkan bersama 2 orang yang bernama Black dan Magda. Dan mereka berdua yang mengajari Ruth. Sepulangnya dari bekerja, Ruth mampir ke perpustakaan dan meminjam komputernya untuk mencari keberadaan Kati. Tetapi ia tidak menemukannya, justru ia menemukan foto rumah yang ditinggali dulu. Ruth pergi ke rumahnya yang dulu. Sepanjang jalan ia mengingat kenangan bersama Kati saat bermain bersama. Sesampainya di depan rumah ia hanya melihat rumah itu dari kejauhan. Pemilik rumah sekarang bernama John dan Liz. Liz mencurigai Ruth yang sedang mengawasi rumahnya itu dan ia memanggil John. Liz menyuruh John menghampiri wanita yang ada di depan rumah mereka. Tak lama John pergi menyapa Ruth. Ruth berbohong bahwa ia adalah salah satu yang ikut andil dalam pembuatan rumah itu. Dan tak lama John mengajak Ruth masuk bersamanya. Setelah sampai di dalam John mengenalkan Ruth pada Liz, Ruth melihat sekelilingnya dan itu tambah mengingatkannya pada adiknya Kati. Ruth tidak tahan mengingatnya dan ia bergegas pergi keluar dari rumah itu. John mengikutinya dan menawarkan untuk mengantarkannya ke halte bis terdekat. Di jalan John dan Ruth bercerita. John ternyata adalah seorang pengacara. Karena Ruth sedang mencari seorang pengacara untuk mencari adiknya, Ruth menceritakan semuanya kepada John. John terlihat sangat sedih sekaligus kaget. Lalu Ruth turun dan berterima kasih atas tumpangannya. Dan John memanggilnya serta memberinya kartu nama jika Ruth membutuhkannya. Kati sudah boleh pulang dan ia sedang memulihkan dirinya di rumah. Dan saat itu ia sedang berbincang-bincang dengan saudara angkatnya Emily tentang kenangannya yang selalu melintas di pikirannya akhir-akhir ini. Dalam kenangan Kati melihat seorang wanita secara samar-samar tetapi ia tidak tahu siapa itu. Lalu Emily menyarankan agar Kati mencari informasi tentang keluarganya yang asli. Tetapi Kati tidak mau karena menurutnya mereka sekaranglah keluarganya. Ruth sekarang juga bekerja di tempat pembangunan untuk sebuah dapur umum. Walaupun dengan upah kecil ia sangat menikmati pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan. Jadi Ruth bekerja di dua tempat. Hari itu saat pulang bekerja di tempat ikan, Black menghampiri Ruth dengan mobilnya. Dan Black menawarkan mengantarkan Ruth pulang. Ruth diantar ke tempat pekerjaan keduanya. Lalu Black pergi meninggalkan Ruth. Sementara terlihat Kate sedang mengawasi Ruth yang masuk ke gedung itu. Kate masih sangat dendam terhadap Ruth atas kepergian ayahnya. Dalam kesendiriannya Ruth selalu mengingat kenangan indah yang ia alami bersama Kati. Ia sangat merindukan Kati. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah memanggil namanya. Ruth akan pergi ke bawah dan membawa sebuah kunci Inggris untuk berjaga-jaga. Ruth kaget melihat seseorang dan ia mengayunkan kunci Inggris yang ia pegang. Pria itu ternyata Black yang kembali untuk membawakan Ruth jaket dan sedikit makanan. Ruth mencoba menghubungi John secara terus-menerus tetapi John tidak menerima telpon Ruth itu karena John sudah mengetahui lebih detail kasus yang dialami Ruth dari berita yang ia baca. Ruth meninggalkan pesan suara dan sedikit memohon. Dan itu membuat hati John tersentuh dengan apa yang dikatakan Ruth di telpon. Sementara di rumahnya Liz mencari tahu tentang Ruth kepada orang-orang di sekitar. Lalu tetangganya bercerita bahwa ayah Ruth bunuh diri, dan ia hanya tinggal bersama adiknya. Saat orang akan mengusir mereka, Ruth membunuh seorang polisi. Liz terlihat cemas setelah mendengar cerita itu. Saat John pulang Liz menumpahkan kekesalannya karena John tidak memberitahunya tentang Ruth yang sebenarnya. Dan Liz khawatir karena Ruth sudah masuk ke rumahnya dan bertemu anak-anaknya. Dan John menceritakan bahwa Ruth meminta bantuannya untuk mencari adiknya. Tetapi Liz meminta John tidak menerimanya. Steve pulang ke rumah orang tuanya. Dan ia melihat ibunya terbaring lemah karena sakit. Ia juga melihat ke tembok foto keluarga mereka saat kecil, potongan koran tentang pembunuhan ayahnya itu dan foto pernikahan orang tuanya. Setelah melihat itu Steve terlihat sangat kesal. Steve pergi ke tempat Ruth melakukan pekerjaan keduanya. Ia menyamar menjadi tukang pengantar kayu untuk bangunan itu. Steve ternyata tidak keluar dari bangunan itu. Saat Ruth pergi Steve kembali ke ruangan Ruth dan melihat barang-barang Ruth. Steve menemukan sebuah foto yaitu foto kati kecil. Lalu Steve memfoto-foto itu dengan HP-nya. Ruth pergi menemui Vince untuk membuat laporan. Dan Vince menanyakan kabar tentang Ruth mencari pengacara untuk mencari adiknya. Vince mengingatkan Ruth untuk tidak melakukan itu karena ia sudah kehilangan haknya 20 tahun lalu dan itu bisa membahayakannya. Menurut Vince adiknya lebih baik hidup tanpa Ruth. Ruth sangat kesal mendengarnya, dan ia pergi meninggalkan Vince. Sementara di rumah keluarga Malcolum, Michael menerima surat dari John seorang pengacara yang mewakili Ruth Slater. Michael langsung mengabari itu kepada istrinya, Rahel. Steve menemui saudaranya Kate, lalu ia menceritakan semuanya tentang pertemuannya dengan Ruth. Dan Steve bersedia untuk balas dendam pada Ruth atas kematian ayah mereka. Ruth terlihat sudah sangat akrab dengan Black baik di dalam tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Lalu saat mereka makan bersama, Ruth mencoba untuk terbuka kepada Black. Ia menceritakan semuanya kepada Black terutama tentang ia mantan narapidana. Raut wajah Black langsung berubah dan suasana makan menjadi kaku. Mengetahui itu Ruth pamit dan segera pergi. Terlihat Ruth sangat sedih dan kecewa. Di rumah keluarga Malkolem, Michael berbicara bersama istrinya tentang Ruth yang mencari Kati dan memakai pengacara. Tetapi Michael meyakini mereka sudah secara sah mengadopsi Kati. Michael terlihat sangat kesal dan mengebu-gebu sementara Rahel terlihat lebih tenang dan menyarankan untuk bertemu John untuk mengetahui apa yang diinginkan Ruth. Tak sengaja Emily mendengar tentang Ruth kakak dari Kati yang sedang mencari Kati. Di tempat kerja Ruth, saat Ruth sedang menerima telpon dari John, ia diserang oleh seorang wanita yang mengetahui kalau ia membunuh seorang polisi. Ruth tidak melawan sama sekali, dan ia bangkit, lalu Ruth melihat ke arah Black dan ia tahu siapa yang menyebarkan kabar itu. Waktu jam istirahat Ruth berusaha menyalahkan HP-nya kembali karena terkena air, ia ingin menanyakan apa yang akan dikabarkan oleh John. Tetapi HP-nya tidak menyala juga. Sepulang kerja Vince menemui Ruth dan menyampaikan pesan dari pengacaranya bahwa orang tua angkat Kati ingin bertemu dengannya. Dan Vince menyuruh Ruth untuk membersihkan dirinya agar terlihat meyakinkan. Sementara itu, sepulang sekolah Emily mengeledah rumahnya untuk mencari surat-surat Ruth yang dikirimkan untuk Kati. Dan Emily menemukannya di gudang bawah tanah sekumpulan surat Ruth untuk Kati. Ruth mempersiapkan diri untuk bertemu orang tua angkat Kati. Ia menutupi luka lebam di mukanya dengan sedikit riasan. Lalu Ruth pergi ke kantor John. Di sana ia bertemu dengan Michael dan Rahel yang merupakan orang tua angkat Kati. Mereka datang bukan karena setuju Kati bertemu dengan Ruth tetapi menjelaskan tentang status Kati agar Ruth berhenti menganggu keluarga mereka dan berhenti menganggu Kati karena sekarang ia sudah bahagia. Orang tua angkatnya mengatakan bahwa Kati tidak mengingatnya, Ruth tidak percaya itu. Dari situ juga Ruth tahu bahwa surat-surat yang ia kirim tidak pernah sampai ke tangan Kati. Dan Kati juga tidak pernah tahu kalau ia mempunyai saudara kandung. Ruth menjadi kesal dan kehilangan kendali emosinya. John berusaha menenangkannya, dan orang tua angkat Kati pergi meninggalkan kantor John. Hati Ruth terlihat sangat hancur mengetahui keadaan ini. Ruth tidak bisa berbuat banyak karena Michael dan Rahel mempunyai hak penuh atas Kati, jika ia masuk campur, ia akan kembali ke penjara. Emily membaca surat-surat Ruth untuk Kati, dan Emily terhanyut dalam kesedihan yang mendalam saat membaca surat-surat itu. Ruth tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja, ia kesal dan menghancurkan hasil kerjanya selama ini. Black datang menemui Ruth dan mengakui bahwa sebenarnya ia juga merupakan seorang narapidana. Dan ia meminta maaf pada Ruth. Ruth hanya bisa menatap kosong ke arah Black. Ruth seperti kehilangan semangatnya untuk hidup. Lalu saat ia berjalan ia mendapat telpon dari seseorang, ternyata itu Emily yang menelponnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah membaca semua surat yang ditulis oleh Ruth untuk Kati. Lalu mereka mengatur jadwal untuk bertemu. Sementara terlihat Steve selalu mengawasi setiap gerak gerik Ruth. Hari ini Ruth pergi menemui Emily di sebuah taman. Mereka berbincang-bincang kecil. Lalu Emily memberitahu Ruth bahwa hari ini Kati akan bermain piano di Auditorium Cornish. Mungkin Ruth ingin melihatnya, Ruth bisa datang ke sana. Lalu Emily pergi. Steve yang mengikuti Ruth mengira Emily adalah adik Ruth yang dicari-cari. Ia mengikuti Emily. Sementara Ruth menelpon John ingin menanyakan pendapatnya tentang kepergiannya ke tempat Kati latihan piano. Tetapi John tidak mengangkat, ia hanya meninggalkan pesan. Setelah mengawasi dan mengikuti Emily, Steve kembali ke rumahnya. Ia mendapati anaknya sedang menangis di kamar. Steve mengendongnya untuk mencari istrinya. Ternyata istrinya sedang bercinta dengan Kate. Steve menjadi marah dan memukul Kate. Setelah itu ia pergi meninggalkan rumah. Steve pulang ke rumah orang tuanya dan mengambil senjata milik ayahnya. Dan pergi. Ruth tidak bisa menelpon John. Lalu ia pergi ke kantor John. Ternyata memang John sedang tidak ada di kantor. Lalu Ruth pergi ke rumah John. Dan bertemu dengan Liz. Liz mengusirnya, dan meminta Ruth tidak menginjak rumahnya lagi. Ruth lalu membuka semuanya bahwa sebenarnya yang menembak polisi saat itu adalah adiknya. Tetapi ia masih lima tahun, jadi Ruth mengakui kalau ia yang membunuh polisi itu. Liz yang mendengar cerita Ruth itu menjadi tersentuh. Lalu Liz mengantarkan Ruth untuk pergi melihat Kate berlatih piano. Di perjalanan Ruth mengingat perpisahannya dengan Kate saat itu, sebelum polisi datang menjemputnya. Ia berpesan kepada Kate bahwa ia akan pergi dan ia akan selalu menyayangi Kate apapun yang terjadi. Ruth dan Liz sudah tiba di auditorium. Liz menyuruh Ruth untuk bergegas pergi ke sana. Saat berjalan Ruth mendapatkan telpon dari Steve yang mengatakan bahwa ia telah menculik adiknya dan akan menembak kepalanya. Lalu Ruth mendengarkan suara seorang perempuan berteriak di telpon itu. Kemudian Steve memberikan sebuah alamat dan meminta Ruth untuk datang menemuinya. Ruth meminta Liz mengantarnya ke tempat yang diberitahu oleh Steve dan Liz mengantarnya ke sana. Sesampainya di sana Ruth mengatakan bahwa seseorang menculik Kate, dan ia masuk ke dalam, sementara Liz menunggu di luar dan menghubungi polisi. Ruth masuk dan mendapati ternyata Emily yang diculik oleh Steve. Sedangkan Kate dalam keadaan baik-baik saja dan sedang bermain piano di ruang auditorium tadi. Ruth memohon kepada Steve supaya mengakhiri semuanya dengan damai. Seperti ayah Steve yang cinta akan kedamaian. Lalu Ruth menceritakan yang ayahnya katakan sebelum tertembak dan Ruth benar-benar minta maaf atas kejadian saat itu. Perkataan Ruth itu membuat hati Steve lulu, dan ia menangis terseduh-seduh. Polisi sudah berada di luar atas laporan Liz. Lalu berlahan Ruth melepaskan ikatan Emily dan melindunginya keluar dari ruangan itu. Para polisi menangkap Ruth dan Steve Di auditorium, Michael mendapat panggilan dari polisi mengabarkan tentang kejadian ini. Sementara di tempat kejadian, Vince datang untuk menjamin Ruth karena ia yang bertanggung jawab atas semua tindakan Ruth. Lalu Vince menyuruh mereka membuka borgol di tangan Ruth. Saat berjalan bersama Vince, Ruth melihat Michael, Rahel dan seorang perempuan sedang melihat Emily di dalam mobil ambulans. Dan pandangan Ruth tertuju kepada perempuan itu, yang ia yakini Kathy. Kathy datang menghampiri Ruth dan memeluknya. Kemudian Ruth membalas pelukan Kathy. Orang tua angkat Kathy tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Kathy sudah mengingat kenangan masa kecilnya. Memang ikatan darah tidak bisa merubah apapun walau lama tidak bertemu tetapi hati masih terus bersama. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.